Oke guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Jadi, di kesempatan kali ini Kita lanjut ke episode 2 guys Tentang podcastnya Bambang Suardi Oke, di kesempatan kali ini Dengan timing yang agak berbeda sedikit lagi guys ya Kita akan talking about resident permit Dan keluh kesah kita kerja di Negara Hungaria guys Oke, disini ada saudara kita Yang dari Indonesia dengan tema yang sama Kita akan gabungkan Dan kita akan talking about it Oke? Oke guys, mungkin kita akan tanggung saja Hai, balik lagi Halo, apa sih bang? Apa kabar? Eh, masa itu baru tadi kita bikin deh Balik lagi part 2 Kita balik lagi part 2 guys Jadi, apa temanya nih bang? Tema kita hari ini itu tentang resident permit Tadi kan taxnya itu kan belum sempurna ya? Iya Jadi, kita bicara tentang tax itu Itu gimana sih? Tadi sampai di 25 tahun ya? Iya 25 tahun itu taxnya itu 33% Apa itu? 33% di atas 25% Di awal 25 itu 13% Di awal 25 itu 13% Free pajak Free pajak Free tax dari sini Sudah kayak wawah Iya, kalau ada pajak Kayak ada Apanya gitu guys ya? Iya Dan tadi Buat masada permit ya? Iya, iya Tadi kita mau talk about Resident permit lah disini Kalau resident permit itu bisa masih restriksi tinggal itu ya? Tp nya kita ya? Itu menandakan kalau kita tuh memang bekerja resmi Bekerja legal di negara tertentu Kalau kalian semua Kalau ada perusahaan yang bawa kalian tapi gak ada doktor permit Udah di pulang aja palingan 3 bulan itu ilegal Ilegal, ilegal, ilegal Jadi guys Fungsi dari resident permit ini Itu udah kayak Misal KTP-nya di Indonesia guys Jadi kalau misalkan kita KTP-nya di Indonesia Kita bisa ke Papua Kita bisa ke Kalimantan Kita bisa ke Jawa Kita bisa ke Sumatra Kita bisa ke Sulawesi Dan pulau-pulau terkecil di Indonesia guys Nah itu contohnya seperti itu Nah, berhubung disini kita bisa Senghen Ataupun kita bisa buat resident permit disini Itu kita bisa ke negara-negara Senghen Ataupun negara Uni Eropa Tetapi tidak bisa di Inggris Iya Punya negara Uni Eropa Yang Senghen yang 29 negara Itu kalian bisa kesana Perancis, Belanda, Swiss, Polang, Jerman Pokoknya semua negara Masuk semuanya ke Bosnia Kalian bisa searching lagi Google itu Untuk visa Senghen itu kayak mana Cepat pendekaman aja yang masuk Dalam komisitas Senghen itu ya Dan juga disini juga ada Visa itu juga terbagi sih Sebenarnya ada 4 bagian A, B, C, D Itu gimana mas? Kalau visa A Eh, visa A gue gak tetap pemilih deh Kalau visa B buat student Kemudian kalau visa C itu yang itu ya Senghen itu Buat turis Tip-tip pendekaman ya Kayak kita ini Tip-tip kerja Buru-buru Tip-tip pendekaman Dan itu pun berlakunya itu setahun Dan working permit juga Working permit itu sekali setahun itu kalian mesti perbarui sama agent-agentsi kalian yang disini Karena tanpa working permit, kalian sama aja kayak beli moto tapi gak ada surat Hmm, oke guys Susah terangkat ditangkap polisi di Blacklist 5 tahun Waduh, itu lama banget guys 5 tahun Jadi yang namanya Senghen permit itu atau izin tinggal itu Itu wajib diurus dan itu bukan kalian yang urus Itu udah diurus sama agent-agentsi disini Itu jadi kalian itu cuma duduk manis kerja yang baik Dan working permit bakal kulit Itu paling lama, petang bakalan nyampe nih Petang bakalan nyampe, kalian bakalan disuruh itu medikal lagi disini Medikal lagi disini Yang kedua Kalian bakalan suruh ke imigrasi Buat ngambil temporary resident namanya Itu resident tinggal sementara aja Sebelum resident permit yang asli keluar Itu berlaku cuma 3 bulan Misalnya setelah 3 bulan Nanti kalian bakalan dikasih namanya resident permit Nah, itu udah kartu KTP kalian Dan itu yang bisa kalian bisa kelain nih Mau dibuat ke Perancis Mau dibuat ke Jerman Ke Belanda Dan mana pun ya Gasingh itu bisa dan pakai itu Tanpa muspisah lagi Tanpa muspisah Kalian dari kartu juga udah Nah itu guys Enaknya seperti itu guys Kita bisa traveling plus kerja guys Disitu guys Kalau misalkan ada resident permit Dan juga kita aman lah ya Aman ya Oh iya Tapi kalau misalkan kita udah dapet resident permit Itu guys ya Nah itu Maksimal Itu kita bisa perbaru itu selama 2 tahun guys 2 tahun Aku lupa sih Ya mungkin cekitar yang itulah ya Aku udah tau Aku udah tau Aku udah tau Aku udah mau pelajar Nanti kalian Soalnya aku gak mau Resident permit juga sih Aku juga gak apa Namanya itu Enggak lihat-lihat aja Yang penting udah dapet KTP Udah Gopeng hanya polisi nih Ada KTP Ada KTP Nah guys Itu untuk bukan Permanent Presiden Kita talk about it Kalau misalkan kita mau Permanent Presiden Itu beda cerita lagi guys Jadi kalau misalkan kita mau bikin Permanent Presiden disini Ada ya Ini aku dapet sedikit informasi ya Itu Siapa bilang Gak tau Kita cek aja dulu ya Tapi Tapi kayaknya Tapi memang iya sih Memang iya sih Kalau di negara Uni Eropa itu Ada di Bunggaria Kalau gak salah itu Kalau kalian tinggal 5 tahun Di saat itu Kalian dapat Permanent Presiden Itu gak tau nih di Bunggaria Apa sama sistemnya Atau enggak ya Tapi antar-rata Kalau Emang minimal 5 tahun Maksimal 10 tahun Di negara Udah Kalian dapat Dapat Tapi ingat Dengan setatan No crime Gak ada kriminal ini Baik kalian sama disini Gak ada bikin ulah Itu Kemungkinan bisa dapat Bisa Itu Itu Kalau misalkan Untuk diriku pribadi lah ya Kalau misalkan kita udah dapet Residen permit Itu Apa Apa Permanent Presiden Itu Di Eropa itu tinggal Ya Kalau udah namanya Punya KTP Eropa Ya kan Kita bisa Pindah ke Nyari kerjaan disini Kalau misalkan Kita udah punya Residen permit disini Udah seperti orang lokal sendiri Gajinya juga beda Gajinya juga beda Kita bisa Buka bisnis disini Gajinya dengan KTP sini Kita banyak KTP aja lah Kalau misalkan kita Pengen Apa Balik ke Indonesia Kita punya KTP di Indonesia Kita punya Dua paspor Nah Itu guys Tapi Ini ada juga sih cerita Ada Ada kawan saya Itu Dia itu Ditawarin Sama orang Orang Sini Gitu kan Kamu pindah Ke warga negaraan aja Nah dia bilang Kayak gitu kan Temannya dia Nah teman aku jawab Aku gak maulah Kalau misalkan aku punya Residen permit itu Lebih bagus Daripada Pindah ke warga negaraan Kalau misalkan Pindah ke warga negaraan Itu Kamu dicabut tuh Warga negara Indonesia nya Jadi kamu tidak Tidak bisa Beli rumah Tidak bisa beli tanah Tidak bisa Hanya menikmati saja Residen permit Ada Bindah Tuhan Ika Lagi Kalau 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 udah Jadi pindah Pindah ke warga negaraan Tapi Kalau kamu punya Residen permit Apa Permanen Residen Kamu bisa memiliki Property disini Gitu kan Bisa bisnis disini Dan Bisa pulang ke Indonesia Nah Dua negara apa? Dua negara Kita miliki Dua negara kebangsaan Dua negara kebangsaan Jadi Jadi enaknya Kayak gitu guys Kita bisa Ya Kalau Setahu aku sih Sekitar 5 tahun Ataupun 10 tahun Tapi Beda-beda lah ya Kalau Ini kan Kita Talk about Hungari Ataupun Senghen Tapi Tapi Gak tahu Di Australia Di London Di Amerika Itu Kita gak tahu guys Dan Satu lagi Lu juga Bakalan Dapat Itu Namanya Healthy Sebelum Aku Kesini Untuk Apa Usla Setelah Udah Disini Itu Aku Dapat Karena Itu Penting Buat Kesehatan Kita Namun Juga Badang Kan Pasti Kita Sakit Jadi Kita Harus Punya Itu Satu Lagi Sakit Obat Bayang Jadi Itu Banyak Si Kalian Yang Nanya Ini Kan Dan Ada Juga Si Yang Nanya Juga Bang Kalau Misalkan Kartu Kesehatan Kayak Di Indonesia Kan BBJS Itu Bisa Diduitin Ya Nah Kalau Disini Itu Kita Sampai Kakarnya Untuk Masalah Medical Card Nah Jadi Kalau Misalkan Kita Sakit Itu Kita Datang Langsung Ke Dokternya Bawa Medical Card Itu Gak Bayar Gratis Di Pemerintahan Itu Tapi Kalau Misalkan Kita Ke Apotiker Capotiker Itu Kita Bayar Itu Yang Bingung Gek Kan Ini Kalau Tanya Banyak Itu Bayar Gak Sik Kalau Kita Kemudian Sakit Katanya Free How Baga Bagaimana Medical Medical Medicing Obat Dia Tanya Apa Bayar Jadi Buat Lumpus Sokot Bayar Tapi Dan Apabila Orang Ada Punya Uang Ataupun Enggak Tapi Kita Bisa Enggak Beli Obat Itu Enggak Apa Yang Penting Kita Ada Paper Paper Siklif Buat Karena Iya Karena Itu Penting Kalau Misalkan Gak Ada Paper Siklif Itu Ya Maksudnya Ya Bolos Apa Ada Juga Si Kawan Yang Waktu Itu Enggak Enggak Apa Siklif Selama Berapa Berapa Minggu Gitu Dikeluarin Guys Gak Belanda Pasal Nya Ah Iya Dikembung Belanda Ketawan Dicepuin Nama Temannya Sendiri Gitu Guys Jadi Kalau Kalian Sakit Ya Anggap Benar Benar Sakit Sakit Pura Pura Dan Satu Lagi Bagi Kalian Yang Masih Di Indonesia Yang Pengen Kejadian Disini Juga Saya Menjelasin Tadi Kan Bawas Depremit Ya Juga Kesehatan Dan Ada Juga Ini Masih Ambigu Yang Yang Satu Ini Masalah Satu Ini Soal Tax Riten Yang Pajak Balik Itu Kan Masih Masih Ambigu Si Masih Tapi Kalau Buat Sekedar Saja Kata Katanya Katanya Ini Katanya Masih Katanya Masih Katanya Katanya Itu Pajak Bakal Dibalik Itu Dibalikin Dibalikin Sama Sistem Koreya Amat Seperti Tapi Selama Selesai Kontrak Kota Kota Kerja Kota Kerja Kota Lalu Pindah Perusahaan Lain Misalnya Perusaha Pindah Pindah Perusahaan Itu Dibayas Kalau Kita Di Indonesia BPDS Ketengat Kerjaan Ya Lebih Suka Itulah Tapi Ini 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 Katanya Jangan Ange Bener Ini 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 Hoks Hoks Katanya 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 Situ Bakal Dibalikin Tidak Tidak Contak Situ Dua Tahun Selama Dua Tahun Itu Lu Di Under Agensi Lu Sini Kita Kena Pake Service Law Jadi Apapun Gekatan Lu Disini Selama Bukan Pekerjaan Tempat Tinggal Kesehatan Keselamatan Lu Itu Under Service Law Jadi Kalau Service Bill gua bilang luka boleh papa itu make sure banget lah ya walaupun kita itu ibaratnya ngumpet-ngumpet ya kalau misalkan kalian tahu banyak ya cepu-cepulanya 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 jadi kalau misalkan mau part-time itu untuk recommended pro apa rekomendasi kita sih jangan dulu karena ada ada kawan kita itu yang dari sial ya perusahaan Sia nah itu ketahuan part-time dikeluarkan pulang-pulang lihat jatuhnya tidak mau kerja liburan di sini ya itu udah karena karena gini kalau lu part-time di sini part-time di sini itu kan namanya side job ya ya namanya side job itu kita nggak tahu nih selama kita part-time lu bisa jadi eksiden lu bisa ketimpa-ketimpa ala-ala atau kecelakaan atau segala macam di luar jam kerja lu dan service lu harus agen atau agensi agensi lu harus meng-cover lu di saat lu kerja bukan di tempat yang seharusnya nah itu makanya mereka lu nggak ngomongin part-time tapi kalau lu masih bandel juga ya udah part-time-part-time nah ya pisah ini sarana kita jangan jangan dulu sebelum lu habis kontak sama agensi lu karena gimana-gimanapun juga yang namanya agensi itu nggak mau rugi ya kan benar-benar jadi kalau dia bilang jangan ngomongin part-time itu buat kebaikan lu juga karena kita ngantuk ke depannya itu gimana pas di part-time itu apa-apa lagi part-time lu ketimpa-ketimpa apa gitu kan lu luka pas ke rumah sakit dikasih siklip lu kasih lagi ketemukan calon yang asli dan ketemukan calon asli itu ngomong ke agensi lu udah jatuhnya di misalnya part-time tau lah dia part-time di coffee shop kayak di coffee shop dia jatuhnya dia ketimpa alat mesin kopi di kopi ini lah dulu nggak bahis tak luka jatuhnya di warnaus ketahuan ya udah lebih ada padu itu jeleknya patah di sini itu tapi kalau beda cerita kalau lu udah habis kontak lu bisa patah itu tetap sama-sama dulu dan dua tahun lah kita udah punya permainan besiden yang kita bisa enak pokoknya dan sabar-sabar aja sabar-sabar nah ini gua juga mau kasih tau nggak enaknya nah itu guys kan tadi kan di pas sebelumnya itu enak-enaknya aja sekarang namanya juga ada namanya plus minusnya dimanapun kita berada dimanapun kita tetap itu pasti ada plus dan minusnya di sini ya diplomat Semasaồi misalnya disini ya nunggu 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 begini lewala guan Oke guys ini semua sama-sama gitu kalau minusnya disini tuh ya itu yang menurut gua itu agak sobre itu waktu tanda tangan di di elit kontrak tanda tangan kontrak di elit itu tuh free akomendasi free transportasi kalau misalkan makan kita membayar sendiri dan gaji udah segitulah nominalnya nah setelah kita arrive disini dan kita kan disini ada agensi baru ya kan kita ke service flow ini itu tanda tangan lagi guys jadi kecewa kita disitu jadi ibaratnya kita dapat informasi di itu semua free tapi disini bayar kita bayar disitu jadi dormitor itu kita bayar transportasi kita sendiri bahkan aku tidak dapat tiket transportasi guys disini dapat itu guys yang enaknya yang kedua itu yang enggak enaknya itu gaji 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 di sini sih bukan aja sih bahasanya kita enggak ngerti pertama enggak ngerti yang kedua itu kurang akurat menurut aku tuh emang kurang akurat lah ya harusnya kan bonus itu ada sendiri ya kan bonus kita kerja itu ada sendiri ya satu ya kan yang kedua itu harus ada apa namanya overtime kita itu harus detail nah nah terus potongan dormitori transportasi potongan pajak itu harus harus ya harusnya itu cuman disini tuh aku dulu pernah meeting ya kan pernah meeting sama orang-orang apa hak-hak-hak-hak tempat dibanding jangan terus service tuh sama orang-orang Indonesia juga disitu ya apa ya informasinya itu kurang-kurang aku pertama bilang kan itu gimana kalau misalkan selip gaji itu dipindah ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa Inggris saya nah cuman mereka itu bilang itu nggak bisa karena itu udah dari sana 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 gitu kan tapi menurut aku itu hanya alasan yang tidak aku lagi yang waktu jadi itu itu bahasa Arab ini tapi disini lagi juga jenis jelas semua deh saya lihat jenis gaji gini nih pakai potongan rumah segini terpotasi segini segini murusnya sekarang semuanya makanya pas boleh kasih bernakamannya tuh lah kok gini walaupun dipakai bahasa bobyong sehingga kalau ada perincian yang jelas pasti ngerti lah kita tapi anehnya disini itu memang susah guys dan yang kedua ya ini ngomong nggak enak ya nah yang kedua itu yang ketiga pak udah mampu kan guys nah yang ketiga itu aku itu ibaratnya nggak nyaman lah ya di tempat tinggal yang seperti yang sekarang ini ya kan nah itu nggak nyaman karena tempat-tempat ini beda disini aku bisa itu bagus banget dulu aku emang tempat tinggal disini cuman dipindah sama si service flow itu dan dengan alasan yang tidak mengenakan sekali guys nah katanya itu ya kurang kebersihan lah ya cuman ya kebersihan masalah kamar mandi masalah tempat tidur dan pokoknya kurang kebersihan lah nah itu dia guys jadi dipindah lah di tempat tidur makanya kita nggak dapet tiket transportasi lagi disitu tapi gaji Pak tau gak enggak nah disitu aku komplain coba aku nanya sama si pihak agensi yang disini aku itu nggak nyaman tinggal disini boleh nggak aku apa namanya balik lagi guys aku emang ngontrak sendiri ngontrak sendiri nah mereka bilang itu nggak bisa selama kamu mempunyai side job ataupun penghasilan tambahan nah kata aku kita paten ini kita nggak boleh patennya nggak boleh nah jadi aku juga bingung bertanya-tanya disitu kenapa gak tahu kan apa yang salah gitu kan kita kan mempunyai hak asasi manusia gitu kan masyarakat punya hak buat gua tinggal malu lah gua lepasin ini lah gua lepasin ini lah gua lepasin ini lah gua lepasin 4 tahun gitu kan nah itu guys yang paling nggak enaknya itu kadang nah saran saya ini ya untuk teman-teman yang pengen kerja disini ataupun udah disini itu menurut aku jangan ngalir-ngalir kayak air aja lah kayak taik di sungai itu kan jangan kayak gitu lah kalau misalkan menurut kita di hati kita itu nganjal gitu kan kita ngomong aja guys lepas aja nggak nggak perlu kita itu scare kita dikeluarkan ataupun apa itu kita harus ngomong guys dengan kelukesah kita karena kita itu yang yang kepengen itu comfortable kita untuk menjalani pekerjaan kita guys di situ nah makanya ya ya itulah yang nggak enaknya itu kayak gua ya kayak gua ya kalau nggak enak bagi gua ya kalau lebih paling enak itu ya paling yang pertama kartu shop lah pasti kartu shop karena budayanya beda banget gua pernah coba ini itu sama orang Kak kita kalau Kazakhstan sama Ukraine ya kalau di itu cuma negara Ukraine sama Kazakhstan gua pernah coba gua komunikasi sama mereka itu pernah gini karena mungkin gimana gua ngomong aja ya ini kita di Indonesia waktu interview dulu itu wajib tahu bahasa Inggris itu wajib 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 ternyata nyampe disini itu nggak kepake guys kenapa 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 pakai ternyata ini enggak kenapa kita mau komunikasi at well sedangkan berkata nggak bisa ya ya pertama terus yang kedua itu ya ya seperti bilang sama Bambang tadi sih soal gaji sih walaupun segera baru di sini tapi kalau gaji nggak jelas ya bingung juga potongannya dimana-dimana apalagi bagi kalian yang udah punya keluarga kayak gua itu pasti namanya kita butuh income lebih lah ya dengan kerja kita ya masih kerja yang berat sih tapi ya namanya itu yang kita kesini kan mau cari duit mau dapatin lebih itu terus ada lagi ya namanya yang gue nggak suka itu pengecatan tanpa warning karena kita namanya manusia pasti tidak mungkin salah ya enggak mungkin kita profil terus bener itu tapi disini itu kalau lu bukan kalau kesalahan lu telap sesuai enggak masalah kesalahan patau kalau kita di Indonesia masih ada warna-warna SPSP ya jadi kalau kesalahan patau udah langsung pulang aja gitu nggak ada negosiasi udah lepas pertama yang itu nyolong nyolong itu langsung dipulangin terus lalu pokoknya sakit ternyata nggak sakit itu juga bisa dipulangin itu itu kita ibaratnya siklif ya udah siklif cuman kita itu posting jalan-jalan ya itu juga nggak boleh itu karena kita segala aktivitas lu itu dipantau kan lu maka minta WA ya jadi kalau lu mau nge-update-update status tolong dikecualikan anggota SPSP itu kecualikan belia-belia nggak bisa ada status lu dan bagi gua sudah yang nggak enaknya lagi itu ya mungkin ya karena gua orang binang lebih ke makanan kayaknya deh iya makanan di sini ya kalau gitu gua ini jujur aja jujur aja ya gua nggak bisa benar-benar daging babi benar daging sapi benar daging ayam pernah sekali ini pengalaman gua pribadi makanya dua tiga eh tiga tengah-tengah lewat gua belum lagi jadi COVID-19 karena ada di bawah itu yang mandu yoti-yoti itu ya gua beri yoti kan terus isi daging nih gua lupa nanya di babi atau nggak ya gua makan kan gua makan enak lagi ya makan, beli lagi satu lagi nih pas gua tanya what is your dear dear, what is the kind of the meat? dia diem ini, dia diem ini nggak bisa bisa engus dia diem dia gua gini, here or here itu bukan dia bilang apa-apa? hehehe anjing makan bambi, 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 sap karena rata-rata disini kan non muslim ya yang ternyata guys buat kita yang muslim ini ya wanti-wanti lah kadang juga ada yang namanya sosis terus misalnya ada sosis ayam tapi 10% masuk bagi dia lah gitu nah itu kan kita harus miksu tapi saat gua sih yang buat lebih amannya masak sendiri masak sendiri ya misalnya itu lebih aman guys lebih aman nah itu kan yang enak-enaknya sih ya dari gaji ya makanan ya masalah culture shock tadi yang kita jabom bol orang dia nggak mau nyabut nah itu jadi gua susah kalau buat gitu loh mana kadang tanya kalau buat eh gua mau kena dekat sama lu deh tapi dia nggak mau jabok gimana caranya kita mau dekat coba itu udah kadang ya bingung sendiri jadinya mau mau kita ngomong dan nggak ngejam kita tanya thanksin halo dia diem aja itu kemarin itu ada di warehouse 10 gua kan di level 2 di level atas ada Kazakhstan gua bilang halo dia kabur aja nggak mati-matik saking 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 apa nggak tau deh apa dia bunci sama orang indonesia atau memang nggak mau ngomong sama kita ya orang negara lain tapi kalau ada juga si beberapa yang baru ada itu ada 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 lu juga kan aja kalau pendapat ada ada yang katanya so ada sekarang ini ya jangan homesick karena jauh-jauh kekuatin mental kuatin karena dimana pula dimana pula dimanapun company kayak mama di collecting itu bagian kalau aku di import itu dia nggak terlalu semenurut aku ya normal-normal aja ada juga ada juga sebagian sampai ada yang kabur bener-bener sampai ada yang kabur kerjanya nggak sabu tapi tapi itu oke lah ini pilihan mereka itu seperti itu pengen kerja di negara-negara lain ya itu pilihan mereka gitu kan kalau misalkan ya kita kan yang kembali lagi tuh itu hak asasi manusia guys jadi kita tidak hidup di penjara kalau kayak Bambang sih lu udah mau setahun ya kalau mau sih itu masih yang masa tertarik buat kerja merantau ya maka iya kuatin aja dah mbak dan apa kata orang tuh masuk kanan kulaki aja jangan-jangan disimpan di sini entah nyesek yang ada terus mental itu tuh mental sekuat ya mental itu harus kuat ya karena kita bukan ada pedora bindo aja bukan ada pedora bindo aja bukan ada pedora semata Kalimantan seluruh esik dan macam itu nggak orang luar iya orang luar jadi jangan terlalu bakaran karena mereka tuh ngomongnya apa ya ngomongnya itu walaupun sehargitan lah iya jadi kita jangan ambil hati ngomong itu iya karena mereka tuh abis ngomong di sini udah abis sih ya jam mereka ga ada dendam bapak itu yang nanya jam mereka ga ada dendam bapak itu yang nanya jam mereka ga ada dendam bapak ngomong sekarang habis sekarang udah telah jadi intinya gitu jangan bapak jangan bapak terus satu lagi ada cewek dia tuh panjang-panjang lu jangan sebabnya dia suka malu nah itu gak bisa jangan bapak jangan bapak jangan bapak jangan bapak jangan bapak jangan bapak ya kita slow-slow aja jadi ya mungkin itu ajalah perbincangan kita dan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kalau komentar ada kalau komentar dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian dan saudara-saudara ya kita apa di share video ini subscribe dan like ya guys ya nah mungkin eh wih baru-baru nge-vlog terlalu nge-vlog ya jangan lupa ini dia vlogen loh dia tuh banyak di youtube dia mah vlog-vlog seperti jaman kemarin ya iya iya ngantengin aja tuh ngantengin aja nanti kita akan bahas di episode kita tentang traveling ataupun jalan-jalan untuk untuk di negara ini ke negara second guys ya oke mungkin itu aja eee percakapan kita dan kita akan next ke episode 3 guys kita lanjut nanti kita lanjut iya bikin dulu bikin dulu oke guys oke kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmmm hmmm